Aku pernah masak nasi goreng pas SMP minyak-minyaknya sebanyak masak gorengan abang-abang pinggiran jadi nasi yang tenggelam Justru ini yang namanya nasi digoreng Gak bisa diangkat sampe kayak pake tangan gitu What the book ya, cik Ya, berarti kan beda 2 tahun Eh, yo, halo, what's up guys Kembali lagi bersama gue Vian Dan kita hari ini bakalan lanjut lagi postingan Youtube Shade posting Senin senang Senang Yeay Ya guys, selamat biasa Selamat hari Senin Dan ya, kita udah berapa lama mengkarantinai diri sendiri Dan gue harap kalian juga melakukan hal itu Karena gue harap sih kalian gak ada yang sampe kena corona virus Karena hal-hal konyol misalnya kalian pergi keluar rumah dan gak ada kepentingan aneh-aneh ya guys Dan ya guys, yang menaik disini adalah banyak sekali orang yang melakukan kegilaan-kegilaan Yang seharusnya jadi hal yang biasa aja sih ya Bukan kegilaan sih sebenernya Mungkin mereka mencoba hal-hal yang baru Dan gue yakin kalian juga malah harusnya melakukan hal yang baru ya di rumah Maksudnya minimal mencoba gitu Dan pasti banyak kegagalan Sama kayak gue Gue juga nyoba banyak hal Gagal Dan ya, that's a normal thing to do Itu hal yang biasa Tapi guys, banyak juga yang nge-post kegagalan mereka di internet Dan ya guys, kita bakalan lihat sesuatu diantara itu Apa saja yang mereka lakukan selama lockdown ini ya guys Dan ya guys, kalau sampai kalian suka sama shitposting seni senang-senang ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Karena itu bakalan memotivasi gue juga untuk membuat video-video yang semacam ini lagi ya guys Dan ya guys, kita mulai saja Intinya ini adalah Dimana orang-orang nyoba bikin makanan Bikin makanan untuk pertama kali Dan, oh my god Kayaknya mau bikin roti Tapi entah kenapa dia kayaknya bikin mutan guys Curros That's not something I would like to see on my plate Itu bukan sesuatu yang mau gue lihat di piring gue By the way Kayak biji salak gak tuh Asli kayak teh kucing sih Kayak kucing Parah banget Aslinya mau bikin dimsung tapi kayak gini Gak, gue bingung kenapa warnanya bisa coklat gini Kayak iya guys Kepanasan dia pakai tepung Tepungnya gosong Ini kan ada yang bilang Ada kebanyakan tepung daripada daging Aku pernah masak nasi goreng Pas SMP minyaknya sebanyak masak gorengan abang-abang pinggiran Jadi nasi yang tenggelam Justru ini yang namanya nasi digoreng Bener sih Sampai sekarang gue masih bingung guys Apakah nasi goreng itu harus disebut nasi goreng atau nasi tumis Buat kalian yang pengen coba masak nasi goreng Gue pengen kasih tau dulu buat kalian Supaya tidak terjadi kesalahan yang aneh guys Nasi goreng sepiring itu dimasak pakai 1 sendok minyak Itu udah cukup Lebih malah kadang-kadang Apa ini copot Oh my god Saringan lepas Oke guys Ini pernah terjadi juga sama gue saringan lepas Waktu gue masih ngekos Waktu gue masih kuliah Itu tuh 2 indomie terakhir gue Gue biasa makan indomie 2 kali makan ya Ketika gue mau nyaring minyak Saringannya lepas guys Dari besinya Ini foto di instagram gue Masih ada That's what happened Ya kita mengalami hal yang sama bos Paisusu Rasa nasi kuning Ini gimana ceritanya bisa jadi kayak gini Oh gue tau ini Gue tau ini Mau rebus telur Telurnya ditinggalin Air yang nguap Telurnya gosok Tutupin copot Bukan masak Tapi lupa Naruh rinci sampai kehujanan Oh my god Ini ayam kuah dong Masukin wajan Tambahin garam Micin sama merica Jadi deh Rici sekuah micin Mantap bukan Dibuang saya Nyokap minta bikinin Jahe hangat Yang gue rebus Bahkan kayaknya Ada cewek yang masih belum bisa Bedain jahe Langkauh sama Apa tuh Kunyit ya Bikin molen mini Isi coklat Pasti goreng malam Melebar keluar keluar Jadi kayak cumi Bumbu kecap Niat masak milo lava Malah kemasak Sampai tempat-tempatnya Astaga Itu tempat-tempatnya Sampai bengkok-bengkok gitu dong Dal dongo ender Aku mixar sampe dongo Tapi gagal Lah Itu apaan Atasnya kuning Pas dibalik Bawahnya hitam Maaf itu semen Apa kipas Keren-keren sih Orang-orang tuh Berusaha untuk Melakukan sesuatu Di saat mereka lagi lockdown Ngoba-nyoba Masak-masak aneh-ane Dan hasil juga aneh-aneh guys Gue gak tau Apakah kalian punya Pengalaman untuk bikin kayak gini Jangan lupa untuk komen Di bawah ya guys Kasih linknya juga Mungkin gue bisa liat nanti ya Bikin pizza kegendutan Kalau sandai-keren Maka pizza kayak gini Jadi gendut guys Kalorinya banyak Pizzanya obesitas Samaan Gak bisa diangkat Sampai kayak Paketan gitu What in book Iya anjing Mah Maafin aku ya Masak nasi aja Gak becu sampe Bledong segini Aduh Gue yakin ini orang Gak tau takaran airnya Udah gitu dia ngira Kosan dari satu rice cooker itu Harus dipenuhin Bahkan lebih dari setengah aja Itu bisa bikin rice cookernya Kepenuhan Gak bisa sebenih aja deh Masalah kejadian baru kemarin From this To this Gak itu apaan Oh 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 Taperware Gue baru enge Ya ampun Jadi kotaknya itu dimasukin ke steamer Kotak Bukan steamer malah Ini kan harusnya kayak Dimasukin air Kayaknya air busan Terus dia jadi kayak Selalang nge-steam gitu kan Kayak ini dimasukin Gak pake air Ya tupperwarenya leleh Sama Sama makanan-makanan Kenapa ungu gitu gue pikirkan Anjir, same energy tapi ini emakku sendiri yang fokus Mamanya remet itu Mau bikin egg drops, gosongnya merata Mantap Kayak jamur ya kan sih Kulit dim sampe tebel kayak karena senar Itu bisa dimakan atau enggak jadi ya kan Sayang bahannya sih sebenernya Ekspektasi, Teoboki Tampilan sebelah tekstur penghapus Tettler Gue lebih mempertanyakan Dia bilang tekstur penghapus Tettler Dia pernah menggigit penghapus Tettler Emang internet ini tidak pernah gagal dalam bikin gue ketawa gitu Bikin lava cake jadi mau kayak Thai Gue gak ngeliatin kayak Thai sih Tapi lebih kayak rendang ya gak sih Sebuah kegoblokan Niatnya ngebalik adonan risol mayong Malah dia jatuh ke kompor Auto panik matiin api Ya bagus sih Auto paniknya bagus Kau sana digedein api Kan kita malah melihat sesuatu yang lebih bodoh lagi nantinya kan Oreo goreng looks like ee kucing gue Oh my god Gue gak kebayang ya Kau sandainya orang-orangnya habis lockdown tuh pada bikin jualan makanan dari Twitter kayak gini gitu kan Micin dicabain Buat apa ya bun Dia tinggal scroll TL bentar doang Padahal Hitam putih Ini bener-bener menunjukkan hitam dan putih kehidupan banget gak sih? Adonan jatuh ke kompor Pasti balik aku mali senyumin Hei hei Bapaknya nanya kamu lihat apaan yang cengar cengir sendiri Jatuhnya serem Catatan lockdown hari ke-19 Mencoba aktivitas baru untuk menghilangkan rasa bosan Ya kalian bisa lihat ini kopi Gula Apa sih ini bubuk coklat ya gak sih? Bubuk coklat Gula Creamer sama kopi Dipisahin satu-satu dari sebuah kopi saset Yang kayaknya ada disitu Gue gak tau karena ketutupan logonya page ini Gabutnya tuh luar biasa gabut gitu Catatan lockdown hari ke-20 Keluarga aku sedang mencoba menerapkan social distancing Sekelar-kelar dari social distancing Keluarga ini jadi spider-man semua Catatan lockdown hari ke-22 Bermain UNO bersama teman-teman Ini orang udah mulai nge-halu nih Catatan lockdown hari ke-23 Mas kata ada peralatan selam pun jadi Ya keren sih Tapi kayak bahkan orang yang jaga tiketnya pun Kayaknya bingung deh Catatan lockdown hari ke-24 Seperti karena polusi udara menurun Alien mulai mengunjungi Aliennya sendiri gak menerapkan social distancing guys Itu gak bagus Gue gak kebayang Kalau sandal alien kena coronavirus gitu Catatan lockdown hari ke-25 Karena hazmat suit mahal Jas hujan Batman pun jadi Ya gak gini juga caranya Ya meskipun warnanya nyambung sih Sama respiratornya Tapi niat banget sih ini orang Catatan lockdown hari ke-26 Tidak harus menggunakan maskro Untuk melindungi diri dari virus Ya kalau pakai plastik kayak gini Oksigennya habis atuh ibu Matinya bukan gara-gara corona Matinya kehabisan oksigen Aku nak kau baling bola tepat dekat bulatan hijau ni Dekat sini Kalau dapat aku bagi seratus Kalau dapat bagi seratus Oke Oke Dia udah gak mau tuh padahal Tidak Tampang bocanya Tampang bocanya 98 lah tuh Pas gue umur 4 Adik gue setengah umurnya Pas umur 4 Adiknya setengah umurnya Berarti kan beda 2 tahun Dia gak ngerti Berarti adik gue umur 2 Berarti gue beda berapa tahun Terus Pas gue umur 100 Ada-apa Bar anyway Ya abu Berapa Bagaimana Ya bu Ya bu Belιά 2 tahun Ya bu Matinya Ya bu Ya bu Ya bu Ya bu Ya bu Oh my god Ya bu Ya bu 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 Gini nih Kalau otak lagi Enge Tes otak bagian kedua Apalagi nih Kalo kemarin hari Rabu Berarti besok hari apa? Kalo kemarin hari Rabu Besok hari Jumat Kemarin Rabu Besok Jumat Pasti banyak yang jauh kamis Tes otak nomor tiga Ada dua lampu Satu Lampunya setiap 15 detik 15 detik sekali Nyala hidup Satu lagi lampunya Nyala Terus pertanyaannya yang bakal mati duluan Lampu yang mana? Ya gak akan mati kan? Nyala hidup Ya mati dulu Salah Kan nyala hidup Bukan mati nyala Nyalah hidup Nggak mati Sumpah Astaga itu ketawa Ketawanya tuh bener-bener Ketawanya bener-bener puas banget ya ampun Tes otak nomor empat Apa deh? Tikus-tikus apa yang kakinya dua? Tikus kakinya dua Tikus-tikus apa yang kakinya dua? Mickey Mouse Hah? Kok bener? Oh Mickey Mouse Gue kira semua tikus emang kakinya dua kan? Depannya tangan kan? Karena orang ngantuk Oh itu malu Nge-les dia Nge-les Halo Bebek 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 apa yang kakinya dua? Donald Bebek Semua bebek kan kakinya dua Bunuhin Semua bunuhin Banyaknya tanya Gue sih udah tau dari awal Semua bebek kan emang kakinya dua Kenapa? Gue pas itu Donald Bebek Mimi Sebutin lima hal Yang lu pakai dalam kehidupan sehari-hari Lima hal kehidupan sehari-hari Paling mahal Tiga, dua, satu Lu sedar gak lu gak nyebutin otak? Otak yang gak nyebutin Dia muncul dulu gak pakai otak Kurang ajar sumpah Parah buat Apa nih? Tes otak nomor lima Coba kita lihat ya Nih Pake Apa lagi ci? Ninja Turtle kodok apa kata? Ninja Turtle kodok apa kata? Hah? Bukannya kura-kura? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Apa ini? Lah, jawabannya malah gak bisa beri kodok sama katak Anjing Ninja Turtle kura-kura Ninja Turtle kan kura-kura Kok? Ninja Turtle kan kura-kura? Oh, bukan ya Teng Cici Dibalas Dibalas Dia lupa Dia lupa turtle itu Dia lupa turtle itu kura-kura Like dan share ke temen-temen kalian Sebanyak-banyaknya ya guys Dan jangan lupa juga buat kalian yang belum subscribe Karena gue tau dari mana kalian belum subscribe Ya Channel gue di YouTube studio Mengatakan bahwa sekitar 8 Lebih dari 80% itu tuh belum subscribe guys ketika nonton gue So, ya guys Buat kalian yang belum subscribe Yang lagi nonton Jangan lupa untuk subscribe Subscribe Now And ya guys Thank you for watching Happy Gaming In Bye-bye Kita bakal ketemu lagi di video hari Senin berikutnya Jangan lupa untuk nonton Dan jangan lupa juga untuk Saranin ke gue kira-kira memikirkan apa yang mau kalian lihat gue review And ya guys See you next video Thank you for watching Happy Gaming In Bye-bye Sub indo by broth3rmax